Menurut Junaidi Samsudin, Ketua Umum Konik Kabupaten Bogor, penyerang asal kecomatan Gunung Putri Sultan Armando Ziko dan bekiri asal kecomatan Cibinong Muhammad Yuda Ferdian, yang kini masuk ke dalam timnas Garuda Muda U19, besar kemungkinan akan masuk ke dalam timnas U20 untuk piala dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia, salah satunya di Stadion Pakansari Cibinong. Orang nomor satu di KONI ini juga menjelaskan jika usia kedua pemain yang sekarang masuk ke dalam skuad inti timnas usia 19 baru memasuki usia 17 tahun, sehingga peluang mereka sangat besar untuk bersaing dengan para pemain lainnya. Jun Sam berharap kedua pesepak bola asal bumi Tegar Beriman ini mampu mempertahankan performa terbaiknya hingga tahun 2021 mendatang, agar mereka bisa berlaga dan mengharumkan nama Indonesia serta Kabupaten Bogor di kancah internasional. Ada pemain Kabupaten Bogor yang insya Allah akan memperkuat Indonesia di piala dunia usia 20. Itu suatu kebanggaan. Dan saya juga akan mendorong bagaimana supaya pemain-pemain ini tetap ikut di piala dunia. Dari Pakansari Cibinong, Cefi Alvi Adrian melaporkan.